Tafsir Ibn Kasir Tafsir Al-Quran yang paling populer saat ini Ini adalah tugas kita untuk belajar dan memahami Al-Quran dengan makna yang tepat Jadi, aplikasi ini merupakan kesempatan yang baik bagi pilihan yang ingin mempelajari Tafsir Ibn Kasir Agar lebih mudah memahami, kita harus mempunyai kemampuan dalam bahasa arah Langsung saja, daripada bingung dan penasaran seperti apa aplikasinya dan bagaimana cara menggunakannya Mari kita simak video tutorialnya Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Tafsir Ibn Kasir Pertama-tama, kita harus buka Play Store terlebih dahulu untuk mendownload aplikasinya Kita cari pencarian menggunakan keyboard bahasa Arab Langsung kita tulis Tafsir Ibn Kasir Setelah itu, muncul beberapa aplikasi Tafsir Ibn Kasir Jadi, kita pilih aplikasi yang berwarna biru ini Produk dari Simpro Kita klik Jadi, setelah itu teman-teman mendownload aplikasinya terlebih dahulu Karena saya sudah mendownload aplikasinya Tafsir Ibn Kasir ini Jadi, saya langsung buka saja Seperti inilah tampilan awal dari aplikasi Tafsir Ibn Kasir Pertama-tama, saya akan jelaskan bagian pencarian ini di pojok kiri Kita klik Di sini, kita bisa mencari kata atau kalimat dalam Al-Quran Jadi, kalau kita bingung mencari kalimat apa dalam Al-Quran dan bagaimana Tafsirannya Jadi, kita langsung ketik saja kalimatnya Kalimat awal atau satu kata saja Misalnya, kata Anas Di sini, terdapat banyak sali kata Anas dalam Al-Quran Terdapat dalam surah Al-Baqarah Ayat 8 dan seterusnya Jadi, teman-teman bisa langsung klik saja Oke, selanjutnya Saya akan menjelaskan surah Tulfatihah di ujung kanan ini Kita klik saja Di sini adalah daftar nama surah-surah dalam Al-Quran 30 juz Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran Hingga surah Anas Jadi, teman-teman bisa pilih surah mana saja yang Teman-teman ingin cari tafsiran Ibnu Kasirnya Setelah itu Di ayat pertama ini Saya akan jelaskan Kita langsung klik saja Ini terdapat Isi-isi dari surah Al-Fatihah Dari ayat pertama hingga ayat 7 Jadi, teman-teman kalau ingin Mencari tafsiran Ibnu Kasirnya Dari ayat pertama Bisa langsung klik saja Misalnya kita ayat pertama Nah, seperti inilah Isi dari pembahasan Tafsiran Ibnu Kasir Ini terdapat beberapa penjelasan dari beliau Ini bisa kita gunakan sebagai referensi Dan ini Aplikasi ini juga bisa digunakan saat kita Offline juga Selain online Jadi, teman-teman jika habis paket datanya Bisa digunakan saat offline Kita scroll ke bawah Terus Inilah penjelasan Tafsiran Ibnu Kasir Mengenai ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Setelah itu Di akhir penjelasan Ayat pertama ini Kita menemukan Tiga fitur-fitur Tiga opsi pilihan Yaitu yang pertama Al-Mulahazoh Alamah Musyarakah Disini saya akan menjelaskan Bagian fitur Mulahazoh Langsung kita klik Mulahazoh ini adalah Catatan Jadi, kita bisa menulis Catatan dalam ayat ini Misalnya Tugas PR Atau apapun yang Teman-teman ingin catat Setelah itu Alamah Alamah ini berarti Menandai atau Mentek ayat Jika kita ingin Menandai ayat tersebut Jadi, kita tinggal klik Gitu aja Setelah itu Musyarakah Musyarakah ini adalah Men-share atau Membagikan Kita bisa membagikan Penjelasan tafsiran Ibnu Kasir ini Kepada teman-teman kita Langsung kita klik Disini kita bisa Membagikan Penjelasan tafsiran Ibnu Kasir ini Kepada teman-teman kita Melalui Aplikasi media sosial Seperti Whatsapp Facebook Messenger Gmail Dan sebagainya Disini saya akan Mencoba membagikan Kepada teman saya Melalui Aplikasi Whatsapp Disini saya akan Membagikannya Kepada teman saya Penjelasan tafsiran Ibnu Kasir ini Nah Seperti inilah Tampilan dari Penjelasan tafsiran Ibnu Kasir ini Jika kita mengirimkan Kepada teman-teman kita Setelah itu Kita bisa Lihat ke atas Dan kita Langsung Mengklik Layar Bagian layarnya Langsung klik Terdapat Beberapa Pilihan opsi Empat Yang pertama ini Al Mullah Hazud Kita bisa klik Al Mullah Hazud ini Ialah Tempat dimana Kita menyimpan Catatan kita Jadi kita bisa Melihat Catatan kita tadi Di Al Mullah Hazud Kemudian Al Alamats Al Alamats Ini adalah Kita bisa Melihat Dimana Kita menendai Ayat-ayat Yang kita tandai Tadi Jadi kalau teman-teman Bingung dimana Tempat Penyimpanan Ayat-ayat tadi Jadi teman-teman Bisa Klik Al Alamats Kemudian Musharokah Musharokah ini Sama seperti tadi Itu membagikan Mushar Jadi teman-teman Bisa Membagikan Penjelasan ini Kepada teman-teman Kalian Melalui Aplikasi media sosial Kemudian Akmaluna Akmaluna Ini adalah Bisnis kami Kita bisa Klik Saja Akmaluna Ini adalah Produk dari Simpro Simple dan Profesional Jadi Simpro ini Membuat Beberapa Aplikasi Dan menawarkan Itu kepada Kita Jadi Langsung Kita buka Alistima Al-Quran 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 Kita klik Disini terdapat Beberapa Aplikasi MP3 Murut total Dari Syekh Syekh Jadi teman-teman Bisa Mendonod Dan Tinggal Klik Saja Seperti ini Dan Langsung Di Playstore Jadi teman-teman Kalau ingin Mendonodnya Tinggal Klik Saja Kemudian Khutamul Kur'an Nul Karim Kita klik Ini adalah Aplikasi Al-Quran Jadi teman-teman Kalau ingin Mendonodnya Tinggal klik Saja Kemudian Kiruatul Kur'an Nul Karim Klik Sama Seperti tadi Aplikasi Al-Quran Juga Jadi teman-teman Kalau ingin Mendonodnya Tinggal Klik Saja Gampang Kemudian Kita Bulah Hadis Kita klik Disini terdapat Beberapa Aplikasi Kitab-kitab Hadis Terdiri Dari Aplikasi Kitab Sohi Al-Bukhari Sohi Muslim Dan Sebagainya Dan Teman-teman Jika ingin Mendonodnya Tinggal Klik Saja Kemudian Tufasirul Kur'an Al-Qarim Disini Terdapat Beberapa Aplikasi Tafsir Seperti Tafsir Ibn Qasir Tafsir Al-Maisir Dan Sebagainya Dan Teman-teman Bisa Mendonod Dan Tinggal Klik Saja Kemudian Aplikasi Tafsir Al-Qur'an Al-Qarim Ini Adalah Aplikasi Buat Menghapal Al-Qur'an Jadi Teman-teman Tinggal Klik Untuk Mendonod Kemudian Jami Otot Be God Ini Adalah Lain-lainnya Semua Aplikasi Jadi Teman-teman Bisa Mendonod Dan Tinggal Klik Saja Dan Ini Aplikasi Yang Bagus Kemudian Terjemah Al-Qur'an Al-Qarim Ini adalah Aplikasi Terjemah Al-Qur'an Tersedia Dari Beberapa Bahasa Inggris Perancis Spanyol Dan Disini Tersedia Bahasa Indonesia Dan Beberapa Bahasa Lainnya Kemudian Tatbikat Tatbikat Islamiyah Mutanawiyah Ini adalah Aplikasi Islam Yang Banyak Macam-macamnya Seperti Ikhrib Al-Qur'an Al-Qarim Iktibar Al-Qur'an Al-Qarim Hiznul Muslim Al-Arabi'ina Nawawiyah Zikir Pagi Dan Sore Dan Tasbih Jadi Teman-teman Kalau ingin Mendonod Tinggal Klik Itulah Penjelasan dari saya Mengenai Aplikasi Tafsir Ibn Qasir Semoga Dengan Adanya Aplikasi Tafsir Ibn Qasir Ini bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dari Beragam Lapisan Tosial Latar Belakang Pendidikan Dan Usia Serta Menambah Ketakuan Tata Hadap Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih